Kita bubarkan pemilu ini! Presiden Jokowi yang antek-anteknya Kemarga pada periode pertama Presiden Jokowi Tapi di Cokot Dia khawatir dengan kasus korupsinya Kan kenapa penuliannya Anis? Dia bilang Anis, NT gak bisa jadi Presiden Kenapa? Reply harus Anda sadar Anda harus bertobat Sudahlah Sudah Reply Makin banyak bicara Orang makin lihat bahwa Anda buruk sekarang Buruk sekarang Reply Harun Saya juga Kenapa Pak? Reply Harun Berdua kekapan Oke, halo guys Kembali lagi di channel FKR Project Yang selalu memberikan kalian semua konten-konten yang menarik dan aktual Tentang semua kasus yang lagi viral Mampu sedang trending di dunia sosial media Nah kali ini kita bakal ngebahas Reply Harun Yang kabarnya dia dulu pendukung Jokowi Dan dia ada di jabatan Jokowi Ketika dia dipecat Eh, dia menghina Jokowi Waduh Dan bahkan Denny ikut demo Mari kita bongkar Sosok Reply Harun Mungkin yang gak tau Ya, mungkin kita sama Disclaimer ya Sebelum gue nge-reaction video ini Gue gak tau banget siapa Reply Harun Tapi nama Denny begitu tersorot ketika dia menghina Jokowi Dan ingin Jokowi ini turun Dari jabatan seorang presiden Ya, dengan cara dia ngikut demo ya Oke Buat temen-temen yang baru mampir Jangan lupa guys Kalian bantu gue dulu dengan klik tombol subscribe-nya Yang udah klik tombol subscribe Gue ucapin banyak-banyak Terima kasih Yang belum silahkan di klik dulu Dan jangan lupa juga Kalian tinggalin jejak Dengan cara klik like, komen, share Aktifin juga Untuk tombol loncengnya Agar kalian tau saat video ini di upload Gue selalu lama Kita mulai videonya sekarang juga Let's go Oke, kita lihat Ini Reply Harun ya Oke Dia demo nih Kita lihat demonya dulu ya Jangan bicara angka lagi Jangan bicara berapa yang kita dapatkan lagi Jangan penting Yang kita harus lakukan adalah Kita bubarkan pemilu ini Kita minta diskualifikasi Di calon yang curang Kita minta pemilutan suara ulang Hanya di antara calon-calon yang tidak curang Aduh 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 Capek banget ya Ketika nanti kalau misalnya nih Hasilnya sama lagi Tetap kalah nih Entah 01 Entah 03 02 yang besar Apakah minta ulang lagi? Aduh Capek juga ya Next Dan demo yang kedua Dari Reply Harun Kita menolak Pasangan calon yang menol Karena curangan Wuuu Kalau pasangan curang Kalau menolak Berarti harus Diskualifikasi Soal cara Ini lagi kita Perdebatkan Yang penting adalah Yang penting apa? Diskualifikasi Hasil nilai gak penting Yang penting Sekalang udah kalah Harus Diskualifikasi Mirip-mirip Ketaruiah ya Cuma bedanya ini Bahasanya Sangat-sangat tinggi Next Reply Harun Kecurangan dimulai Ketika istana Ingin Pertahankan Kekuasa Hidih Oke Kita dengerin Tanggapan dia Andai kata angket itu kemudian dipenuhi Siapa negara-negara pertama Yang harus dipanggil oleh DPR Untuk Terusutnya Carut-marut dalam Dugaan kecurangan pemilu 2024 Presiden Jokowi dan antek-anteknya Karena Bagi saya pribadi Dan juga Banyak-banyak orang Pusat dari kecurangan pemilu itu dimulai Ketika istana berkeingan Memperbainkan kekuasaannya Karena itu Presiden Jokowi yang paling harus bertanggung Anda menerai Presiden bisa dipanggil oleh DPR Bisa Paling tidak Walaupun Presiden tidak datang Dia bisa mengutus Wakilnya Karena kita tahu bahwa Mereka bisa mengutus Katakanlah Menteri Atau pejabat setingkat menteri Untuk menjelaskan Kebijakan Presiden Yang dianggap melanggar undang-undang pemilu Terima kasih Ya itulah ya Intinya Dia minta Jokowi Dilengsarkan Antek-anteknya pun Siapapun Petugas yang berhubungan dengan Jokowi Harus dilensirkan Harus diceritau Nah ini adalah salah satu komentar Mas denger ya Kalau Prabowo dan Gibran menang Berarti rakyat 58% Mesti suka Jokowi Paham Masalahnya Mas Rudy nih ya Yang komen Masalahnya Pak Revli ini Kagak paham gitu ya Ya yang dia paham Angka 58% Itu adalah Kecurangan Ya next Oke kita udah ngeliat ya Demo-demonya Mari kita kenalan sama sosok Revli Harun Biar video ini yang ngejelasin Kalian semua harus tau ini Kalian harus tau Tokoh-tokoh yang hari ini getol kritik Presiden Jokowi Dulunya adalah orang-orang yang mendukung Jokowi Namun sakit hati karena tidak dapat jabatan Dan ada pula yang dikasih jabatan Tapi tak becus bekerja hingga dicopot Siapa tuh? Revli Harun Satu 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 Sudirman Said pada 2014 Dan juga Komisaris PT Bukit Asam TBK PT BEA 2015 Dua Sudirman Said Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Kabinet Jokowi JK periode 2014 hingga 2019 Tapi dicopot dari jabatannya pada 2016 Kena gak becus ya Tiga Revli Harun Revli Harun Sebagai Komisaris Utama PT Jasa Marga Pada periode pertama Presiden Jokowi Tapi dicopot Dan juga Komisaris Utama PT Pelindoi Pada periode kedua Presiden Jokowi Dan lagi-lagi dicopot Nah ya Jadi Revli Harun udah dikasih tugas nih Gak becus gitu Akhirnya dicopot lah sama Pak Jokowi ya Empat ikar Nusa Bakti dulunya pendukung garis keras Presiden Jokowi Hingga diberi jabatan sebagai Dubes Indonesia di Tunisia Itu adalah empat tokoh ya Salah satu tokohnya ada Revli Harun ya Ya gimana temen-temennya bisa menilai sendiri ya Kenapa sih aneh banget kan Dulunya dia pembela Jokowi Dikasih jabatan sama Jokowi Dipecat Akhirnya mati-matian ikut demo Buat melengsirkan Jokowi Yang mungkin Jokowi ngerasa kerja Revli Harun ini gak beres Dan itu terbukti sekarang Revli lu bera-bela demo ya Perbiasa next Nah ini salah satu alasan dia Kenapa dia sangat-sangat benci Jokowi Nah dia dibilang di salah satu Youtube ILC ya Nah ini dia videonya Presiden Jokowi mau cawi-cawi di pemilih Kenapa tuh? Kenapa dia mau memastikan Agar calon yang dia endorse yang akan menang Kenapa tuh? Dan the last kita tahu yang di endorse ternyata putra sulungnya sendiri Saya mengungkapkan empat alasan Empat alasan ya? Satu Dia khawatir dengan kasus korupsinya Paling tidak kasus korupsi yang melibatkan Anaknya yang dilaporkan Misalnya Badila Badrun ke KPK Walaupun belum ada tindak lanjutnya Nah dia punya opsi nih Satu nih Jokowi korupsi Silahkan buktikan Laporkan ke KPK Kok aneh? Malah ngomong di media Oke lanjut Yang kedua apa? Kedua Kedua Apa itu? KM50 Jelas sekali Pelanggaran hak asasi manusianya Tapi negara abai Untuk to protect To fulfill human right Bahasa apa? Lalu apa lagi? Gak tau ya kedua Dia memastikan yang namanya Political dynasty Presiden Jokowi Tidak mau Kalau dinasti politiknya Kemudian tumbang Satu demi satu Dinasti politik Oke Hati-hati dengan partai yang sekarang Mungkin bisa menjadi Pemenang nomor satu Atau nomor dua Saya dengar Sudah ada Konspirasi untuk Kemudian menumbangkan Ketua umumnya Kita lihat nanti Katanya itu Dari internal dan sahih Saya tidak mau menyebarkan partainya Tapi nanti dalam waktu dekat Akan ada Kongres luar biasa Dan lain sebagainya Untuk Bagaimana menguasai partai politik Dalam hal tadi Kelanjutan rezim Nah yang keempat Saya bilang Alasannya adalah Ada Projek-projek Ada legasi Dari pemerintahan Presiden Jokowi Yang belum selesai Yang harus dipastikan Keberlanjutannya Pertanyaannya kenapa Kan kita bisa berimajinasi Kalau ada proyek IKN Jumlahnya lebih dari 500 triliun Kira-kira Siapa yang mendapatkan Projek-projek tersebut Siapa yang kemudian Memiliki kepentingan Terhadap proyek yang Begitu besar tersebut Makanya kemudian Harus dilanjutkan Proyek tersebut Nah Menurut gue emang Harus dilanjutin Karena udah ngeluarin Dana yang cukup banyak Daripada Mangkrak di tengah jalan Gue gak setuju sih ya Ketika Dana yang udah keluar banyak Terus mangkrak di tengah jalan Dan Berusaha melakukan perubahan Kan aneh banget Terus uang 500 triliun Itu Kebuang sisi ya dong Akhirnya Gak salah dong Dilanjutin oke Kenapa tuh Misalnya Gak dilanjutin Mengenai keberlanjutan Sampai Sudah dimulai oleh temen saya Namanya Muhammad Kodari Sayangnya dia tidak ada disini Dia lemparkan yang namanya Jokpro Jokowi Prabowo Itu kan bahasa lain Dari tiga periode Sesungguhnya Intinya Empat tadi aja lah ya Kita gak usah panjang-panjang Empat tadi aja Kita masuk ke kolom komentar Refli Harun bicara Yusril diam saja Iya bagus sih Diam aja ya Next Walaupun putra presiden Tapi kan rakyat yang memilih Bukan langsung duduk di kursi wapres Nah Cakep Next Bagi saya Jokowi adalah Terbaik Karena saya sebagai rakyat Yang merasa sendiri Saya tidak butuh perubahan Perubahan ya tuh Next Kok Jubir 02 gak ada disana ya Selain profusery Sebenernya si Rafli Tadi kan udah ngomong Sampai panjang lebar ya Panjang banget Lebar banget Video dia sampai berapa Durasinya ya tadi Nah Ternyata Eh ternyata Dibalik dia Adalah Pendukung 01 Ini adalah Videonya Refli Harun memilih Anis Karena lebih benar Lebih baik Lebih bijaksana Lebih pandai Mengatakan kenapa Saya memilih Anis Bukan karena Anis punya Peluang menang lebih besar Bukan karena Anis Apa Banyak uangnya Kalau yang banyak uangnya Dua kandidat lainnya Konon katanya Lagi banyak-banyak uangnya Saya dapat Relawan juga yang ngasih tahu saya ya Tetapi karena Kenapa kita pilih Anis Dalam perspektif saya Karena lebih benar Karena lebih baik Jadi ini komparatif perspektif Jadi komparatif Kita gak boleh mengatakan Absolut Oh dia baik Dia benar Berarti yang lain Tidak baik Dan tidak benar Enggak Dia lebih baik Dia lebih benar Lebih baik Dan lebih benar Dan ini sebenarnya ya Teman-teman Dibantah oleh Jejak digital dia sendiri Dia akan Dukung Anis Dulu Dia melarang Anis Buat jadi presiden Ini dibantah Oleh jejak digitalnya dia Mari kita masuk ke video Jejak digital dia Anis gak boleh nyapres Oke ini deh Jejak digital dia ya Saya bilang Nis NT gak bisa jadi presiden Kenapa? Karena presiden adalah Orang Indonesia asli Karena pada waktu itu Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 Mengatakan presiden Harus orang Indonesia asli Padahal Terminologi Indonesia asli Itu gak jelas Makanya dalam konstitusi Yang baru Undang-Undang Dasar 1945 Setelah amandemen Itu diubah Ketentuan Indonesia asli Itu menjadi Warga negara Sejak keturunan Dan tidak pernah menjadi Warga negara lain Karena kehendaknya sendiri Ya itulah jejak digital dia Yang bilang Hei ente Anis Gak bisa jalan presiden Ini jejak digital dia ya Gue beruntung Emang Anis itu keturunan Apa temen-temen ya? Selain Indonesia Emang dia ada keturunan lain? Yang tahu komen Anis keturunan apa ya? Next Refli Harun Kalau punya reputasi jelek Jangan banyak bicara Seperti kentut busuk Dibantah sama bapak ini Cakep banget Refli Harun Dicopot dua kali Dari jabatan komisaris Di era Jokowi Oke ini tahun 2020 Dicopot dari Komut Pildo Refli Harun Terima kasih Erik Wow dicopot juga Dari BUMN Wih Dua ya Dua kali dicopot Jelasin pak ya Tentang kebusuka Refli Harun Dijelasin sama bapak ini ya Saudara kita lihat Iya Dua Dua Pakar hukum Pakar hukum Yang satu Saya gak percaya Kenapa tuh? Gak percaya Refli Harun Reputasinya Sangat diragukan Kenapa dia diragukan? Yang kedua Bapak Jimli Asidik Itu reputasinya Sangat Sangat Bisa dipercaya Kecuali Refli Harun ya Kita lihat Video ini Kenapa nih? Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian Tidak mau Negeri ini dipimpin Oleh pemimpin Yang Memenangkan pertarungan Pemilu Dengan cara curang Haram hukumnya Karena itu Pertanggung jawaban Dunia akhirat Saya kira Bang Yusriel juga Kesana juga Sebagai partai Kanan Luar Partai Bulan Bintang Jadi haram hukumnya Kita Dipimpin Haram Orang Yang mendapatkan kekuasaan Dengan cara curang Dengan cara membayar Dengan cara Mengakali serekab Dengan cara Mengakali manual Dan lain sebagainya Haram ya Karena itu Kalau kita melawan hari ini Ini adalah perlawanan Konstitusional Bukan perlawanan Bukan perlawanan Inkonstitusional Dan mudah-mudahan Forum ILC ini Menjadi satu Forum Untuk mengabarkan Bahwa kita Masih bisa bersuara Dan terus Melawan kecurangan Dan kita Tidak melawan orang Kita melawan Sebuah fenomena Kecurangan Ketidakadilan Ketidakbenaran Dan hal-hal yang Merusak demokrasi kita Karena kita tidak ingin Negara ini menjadi Negara otoritar Kita tidak ingin Negara ini Seperti negara Orde baru Karena itulah Kita butuh Perlawanan Agar demokrasi kita Tetap tegak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan you tau Yang menikmati Kecurangan-kecurangan Atau apa Pelanggaran itu Ya bukan hanya Satu partai Semuanya Semuanya Hanya Mulai 2019 Pemilunya serentak Lalu 2024 Pemilunya serentak Dengan pilpres Jadi pusat perhatian orang Pres Presidennya Yoi presidennya Padahal di lapangan itu Waduh Kreativitas sektoral lokal itu Bermain Bermain semua Oke pak jelasin pak Saudara sudah lihat Dua perbedaan Pakar hukum Udah Yang satu Refli Harun Dipecat dua kali Bener-bener Jadi komisaris Jasa Marga Yang satu lagi Komisaris Pelindo Pelindo Jadi saya bisa pahami Narasi-narasi Bapak Refli Harun Yang Berhormat Anda bicara Terlihat Aroma Kebencian Karena Anda Dipecat dua kali Jadi komisaris Dendam Dendam Dan itu Sungguh sangat Menyakitkan Saya secara Pribadi Kalau jadi Anda Pasti Pasti apa nih Pasti Akan Marah Dan Bener lah Kalau orang normal Ketika lo lagi asik Di atas Tiba-tiba Dipecat kan Apalagi ini dua kali Oke bener Hanya permasalahannya Ketika Anda Mulai mengungkapkan Suatu Narasi Yang Tidak sesuai dengan Fakta Anda Mengungkapkan Kebencian Dan Menurut saya Itu tidak layak Anda Ucapkan Sebagai Seorang pakal Hukum Tata negara Ya Sayang sekali Bapak Replihan Reputasi Anda Anda mau Pertarungan Dengan reputasi Bapak Presiden Joko Widodo Dan Anda Mau Bertaruh Dengan Bapak Jimli Asidi Nonsense Masyarakat Segera akan Tahu Bahwa Apa yang Anda Narasikan Itu Berdasarkan Kebencian Dan bukan Sama sekali Berdasarkan Pak Kebencian Dan Ini Tidak Mendidik Masyarakat Dengan baik Anda memiliki Karakter yang Tidak baik Bagaimana Mungkin Anda Berbicara Sebagai Bagian Dari Society Masyarakat Kita Bangsa Indonesia Anda Tidak Mendidik Generasi Muda Masyarakat Anda Dipenuhi Dengan Rasa Benci Yang Luar Biasa Kepada Bapak Joko Widodo Dan Tentunya Anda Akan Mengalami Akibatnya Reputasi Anda Makin Tidak Bisa Dipercayakan Dan Kalau Ini Terus Anda Lakukan Saya Kok Yakin Bahwa Anda Akan Tenggelam Nama Baik Anda Tenggelam Di Dalam Podcast Podcast Yang Saya Lihat Anda Kan Selalu Mengundang Orang Orang Menjadi Pembencinya Jokowi Padahal Anda Dua Kali Duduk Jadi Komisaris Dan Dipecat Oleh Bapak Jokowi Melalui Erik Tohir Iya Melalui Rini Sumarno Dua Kali Dan Ini Sungguh Sangat Memalukan Masyarakat Harus Tahu Bahwa Anda Dipecat Dua Kali Dan Sekarang Begitu Bencinya Makanya Anda Terus Menarasikan Hal-hal Yang tidak Bisa Janti Bisa Jadi Saudara Netizen Kita bisa Lihat Apa Saja Pribadi-pribadi Yang muncul Di sosmed Yang kita Lihat Di dalam Penampakan Hari-hari Ini Mereka Rata-rata Memiliki Tidak memiliki Reputasi Yang Yang bagus Yang relevan Yang tidak Punya Reputasi Yang baik Bagaimana Mungkin Kita percaya Melakukan Penghakiman Kepada Seorang Joko Widodo Presiden Yang begitu Berprestasi Diakui Mendapatkan Approving Rate 80 sekian Persen Saya hanya Menyalankan Refli Harun Anda Sadar Anda harus Bertobat Refli Sudah Sudah Refli Makin banyak Bicara Orang makin Lihat Bahwa Anda Buruk 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 Sama Dengan Baser-baser Anda terlihat Seperti Baser-baser Dari 01-03 Atau Anda Menjadi Bagian Dari Orang-orang Yang tidak Membangun Society Kita Dengan Lebih Baik Sayang Sekali Refli Harun Ya Ngomongin Baser Kayaknya Emang Refli Harun Ini Baser Karena Emang Di belakang Dia Dia Mengakui Bahwasannya Dia adalah Pendukung Dari 01-01 Tapi Tidak Tau Lagi Balik Lagi Ke orangnya Kita Kan Tidak Bisa Menghakimi Seseorang Kita Masuk Ke Kolom Komentar Banyak Orang Dipecat Bukan Karena Reputasinya Buruk Tetapi Tidak Mau Mengikuti Kemauan Atasannya Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Waduh Oke Next Refli Harun Sakit Hati Belum Berobat Refli Harun Anda Harus Memahami Bahwa Kami Di Daerah Murnim Milik 02 Tidak Ada Sokok Menyogok Alhamdulillah Pragrib Menang Mutlak Di Setiap Daerah RH Sakit Hatinya Dalem Banget Ya Pastilah RH Sakit Hati Banget Dan Dia Tidak Menerima Fakta Dimana Ada TPS TPS Yang Prabowo Gibran Menang Mutlak Itu Ada Bahkan Ada TPS Yang Anis Hanya Menang Satu Ataupun Nol Suaranya Ada Tapi Rafi Harun Tidak Melihat Disitu Dia Melihatnya Politik Sekarang Adalah Politik Dinasti Yang Diturunkan Dari Ayah Presiden Sekarang Anaknya Gibran Nyalon Nah Ketika Dia Pengen Masuk Lagi Otomatis Ini Susah Buat Dia Masuk Ke Pemerintahan Lagi Buat Kerja Lagi Di Bidang Pemerintahan Dia Tidak Bisa Karena Nama Dia Udah Terkenal Jelek Beda Ketika Dia Udah Dukung 01 Tiba Tiba 01 Menang Nah Dia Pasti Bakal Mudah Masuk Ke Pemerintahan Anies Baswedan Gitu Lagi Padahal Kita Lihat Sendiri Jejak Digital Dia Bilang Anies Baswedan Itu Dulu Tidak Boleh Nyalon Ya Next Mungkin Di antara Kita Tidak Sepakar 100% Tidak Apa-apa Tapi Saya Lihat Reply Harun Seorang Pakar Hukum Tatar Negara Saya Juga Heran Anda Seorang Hukum Minta Jauh Mundur Konstitusional Minta Pemajulan Jauh Konstitusional Heran Kali Saya Terus Pikiran Ilmumu Kemana Ilmunya Kemana Hilang Kalau Konstitusional Melalui Jalur Yang Bener Pemajulan DPR Anda Tidak Punya Partai Tidak Punya Anggota DPR Emang Mau Anggota DPR Kamu Suruh Suruh Gitu Jadi Bingungkan Memang Konstitusional Tapi Caranya Bagaimana Yang saya Bingungkan Itu Mau Kah Anggota DPR Kamu Suruh Suruh Tidak Gak Gak Itu Dari Tanggapan Netizen Yang Kepala Netizen Yang Kedua Aduh Refli Harun Seorang ilmu Tata Negaraan Yang Punya Ilmu Tiba-tiba Ikut Demo Turun Ke Jalan Yang ngedukung 01 Produk gagal Kata netizen ya Produk gagal Gagal panen Dipecap dua kali soalnya ya Inilah ya teman-teman tentang Revli Harun ya Yang dibongkar oleh netizen ya Kita udah kenal juga susuk Revli Harun Bahwasannya dia Menjelek-jelekkan Menghina presiden Atas Bukan atas karena Kecurangan-kecurangan Dan tapi Karena dia emang Membenci Jokowi Kemungkinan ya Itu kan kata netizen tadi ya Oke Sampai sini aja tentang Kita ngebahas topik Revli Harun Semoga kalian kenal Sosok Revli Harun ini Gue Fali undur diri dulu Misalnya ada salah-salah kata Ataupun salah-salah penyampaian Ataupun ada teman-teman Yang tersinggung Di setiap kata-kata gue Gue mohon maaf banget Atas ketidak sengajaan gue Saat berbicara Gue Fali undur diri dulu Jangan lupa apa Subscribe Terima kasih yang udah nonton video gue Tiap hari Sampai jumpa di next video See you Goodbye Bye-bye Oke guys Subscribe channel MKR Project Jangan lupa Kalian subscribe channelnya FKR Project Subscribe channel FKR Project Hai guys Jangan lupa untuk subscribe FKR Project Jangan lupa subscribe channel FKR Project Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Jangan lupa like Jangan lupa like Terima kasih telah menonton